Hai geng, selamat datang kembali ke Jajak Merlin, kembali lagi sama gue dan Rara disini. Hai, we're here again. Kalau kalian belum nonton video yang pertama soal kerjaannya dia sebagai au pair, nonton ya di video sebelumnya. Oke, masuk ke pertanyaan pertama adalah gimana rasanya cari kerja di Brisbane pakai hijau? Jadi singkat cerita dari Townsville kemarin, seperti saya bilang sebelumnya, saya tipikal orang yang tidak mau pindah ke suatu kota sebelum saya dapat kerjaan. Akhirnya ada grup WHP, Kak Jessica waktu itu, Cijes, Cijes upload kerjaan tentang retail shop, saya apply terus dapat kerjaan. Oh di Brisbane ya di Brisbane ya, oke. Karena memang saya rencana karena satu tahun kemarin saya di kota kecil, dari kota Bunda berkota kecil terus pindah ke Townsville, kota yang lebih besar. Akhirnya saya bikin me planning kayak, oke, 2019, mau kota besar, nak mau me kota kecil. I'm enough, enough sekali dengan kota pedalaman Australia. Dan kota mie Australia, mau sampai dimanapun kayak begitu ji, gitu. Bedanya makin kecil, kotanya makin sepi. Saya bang, saya butuh mie keramean, butuh kak teman buat paling enggak ngomong bahasa tak, gitu. Karena selama itu enggak pernah ketemu di Indonesia, Kak? Jarang sih di Bundaberk, saya ketemu dulu satu orang, tapi dia PR, permanent resident karena bapaknya. Jadi dia kerja waktu itu farm, makanya saya tahu di Bundaberk itu banyak kota farmer itu karena dari dia. Terus dapat kerjaan dari Ci Jessica, disuruh interview tanggal 2 Januari, waktu itu saya ingat sekali 2 Januari. Terus waktu itu kejadian saya lagi di Townsville, di Cairns, liburan. Terus akhirnya saya bilang, bisa enggak tanggal 3 saja? Akhirnya dia bilang, oh ya bisa ji. Akhirnya saya bilang mie, karena saya waktu itu lagi ada tahun baru, takutnya. Ada apa-apa, padahal sebenarnya saya lagi di Cairns, gitu. Terus barangku di Townsville, tuh. Jadi mau enggak mau, ya sudah bisa pulang ke Townsville, langsung booking tiket. Karena dapat kerjaan. Dapat interview itu, ternyata retailnya jaga tobacco sendiri. Terus di situ pengalamannya, saya baru di sini, saya enggak tahu tentang rokok di sini. Apalagi rokok di sini kan semua satu kemasan warna hitam. Aduh, makin bingung. Terus tiba-tiba dia kayak, oke, let's try, kata dia. Let's try, oke, oke, oke. Saya tinggal tunggu telpon. Eh, ternyata pegawai lamanya dia datang. Balik. Balik, makanya di cut. Di cut itu, saya terpontang-panting dong. Karena saya berpikir, saya ke Brisbane ini karena kerjaannya itu. Akhirnya dua minggu itu, saya buka lagi yang namanya Sik.com. Halo Sik. Dan halo Sik. Gampri. Dan waktu itu, nah, itu trikku waktu itu saya cari yang di City. Karena berpikir, train station dekat, bus station dekat. Dan itu saya betul-betul buta bersebenit kayak bagaimana. Jadi, saya di City, kerjaanku itu applyku ke Espli yang di utara sekali. Terus ke selatan sekali yang di, yang mumi deket, Logan-Logan. Sampai yang kayak, dari semua kerjaan yang, dan saya tipe kalau orang yang picky banget sama pekerjaan. Bodoh sih, orang-orang selalu, jadi ada dua tipe sih yang saya perhatikan di WHV ini. Yang mau terima apa saja semua kerjaan, atau kau yang mau kerja sebagai fashion move. Kalau saya tipe kalau orang yang kayak, saya sudah bilang dari awal, saya mau improve Inggrisku. Jadi, teman-temanku bilang, karena aku picky sekali, ambil muka saja itu kerjaan. Tapi, dari dulu saya sudah bilang, saya nggak mau. Saya memang mau sekali kerja jadi either waitress, either barista, karena memang saya ada basic office sedikit. Either runner semakanan. Karena itu nggak bisa ketemu sama orang, jadi butuh komunikasi. Bisa ketemu orang, butuh komunikasi. Dan, option, kan yang paling pertama itu waktu cari second year, option paling bawah aku itu farm kan. Ini option paling terakhir ku, mie, housekeeping. Karena memang I'm basic, tapi karena saya berpikir, nanti nggak berkembang kak gitu ya di Australia. Ternyata saya ke Australia dua tahun, nggak berkembang bahasa Inggrisku, mentok. Jadi, saya bilang housekeeping itu kerjaan paling terakhir. Banyak sih kerjaan housekeeping, Alhamdulillah waktu saya dapat dua. Terus, saya bilang, masih ada jini tabunganku. Terus, saya bersih keras kerja pakai jilbab. Tapi, ternyata dua minggu ini, saya nggak perhatikan ternyata traveling coastku itu makan banyak. Transportasi ya? Transportasi. Oh, transportasi yang mahal sih. Transportasi tau kan, mahal sekali. Saya wawancara kesini, kesini, kesini. Semua itu wawancara yang saya lakukan, saya pakai jilbab. Sampai akhirnya saya satu dapat di restoraku yang sekarang ini. Bye. You have a good one. Bye. Terus, saya dapat wawancara. Chefku suka, tapi chefku bilang, saya suka sama kau, tapi sorry to say. Karena restoranku ini buku tamping sama bar. Jadi, ada memang league club kan. League club kan gabung sama bar. Jadi, dia bilang, bisa sih kau pakai white, pakai jilbab. Tapi, karena kita gabung sama bar, nggak enaknya dari pihak barnya. Takut kau di apa-apa, jadi kau buka mie. Jadi, ya, so sad, tiap saya kerja saya buka jilbab. Oke. Jadi, ditanya kayak gitu. Jadi, sekarang kalau kerja harus buka jilbab ya? Pak jilbab. Karena, apalagi yang saya perhatikan, ini kan bukan Sydney yang lebih kota besar. Brisbane itu kayak, kalau yang saya rasa itu kayak Australia yang modernnya dapat, Australiannya masih dapat kita. Jadi, kayak betul-betul sesusah itu. Dan, saya betul-betul dua minggu. Sampai akhirnya kayak, saya coba-coba mie. Kayak saya lamar kerja. Pas wawancara saya buka jilbab. Dan, alhamdulillah langsung dapat dua kayak. Sedih sih sebenarnya. Tapi, maksudku. Ya, sebenarnya kembali ke kaunya lagi gitu loh kayak. In somehow kayak, saya juga merasa kayak buka-buka. Tapi, ya, I don't have any option. Karena saat itu, tabunganku sudah menipis. Sudah menipis. Dan, waktu itu posisinya Januari, Maret, saya mau ke Turki. Mau ke liburan lagi toh kayak. I don't have any option gitu kayak. Ya, sudah lah. Dan, sekarang alhamdulillah masih lanjut sama di restoranku yang sekarang gitu. Jadi, intinya mungkin agak. Jadi, kalau misalnya kalau kita pakai jilbab di sini, susah nggak sih cari kerja? Kalau di Brisbane, jawabannya ya susah. Susah. Jadi, kalau menurut pengalamannya rara, itu susah kalau di sini. Di Brisbane, susah itu. Mungkin kalau housekeeping, ya lebih gampang. Karena kalau di housekeeping kan, kok kerja yang nggak ada PORM. Nggak perlu ketemu orang. Nggak betul ketemu orang. Ya, hanya di rumah aja. Kemarin juga saya kerja di housekeeping kan. Ya, saya kerja sama timku. Dan, aku jarang sekali ketemu customer. Karena, kan logikanya kamar harus bersih. Bersih, benar. Kalau sekarang kan memang karena yang saya incar waitress, running runners, barista. Yang betul-betul saya harus ketemu people. Saya harus take contact sama people. Jadi, sesusah itu sih. Ya, itu mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Kalau misalnya pakai jilbab, susah nggak sih dapat kerjaan? Dari pengalaman rara sendiri, ya memang itu agak susah. Susah, especially di Brisbane. Dan, especially kalau mau kerja. Ya, bertemu sama orang ya. Kecuali memang kayak kitchen hand. Atau housekeeping. Mungkin lebih gampang. Tapi, ini kan berdasarkan pengalaman. Dan, saya memang tipe kalian sangat picky sama kerjaan. Tapi, alhamdulillah saya juga merasa enak itu kerjanya di sana. Tapi, ya itu sih. Tapi, dia masih kayak terima konsesnya. Baju kerjaku yang harusnya selengan bisa tiga perempat. Kayak gitu loh. Masih pakai celana panjang. Dia masih kayak gitu oke-nya. Ya, betul sih. Karena, pengalaman ku di Darwin pun kemarin. Teman-teman yang pakai jilbab tuh kerja di Anu sih. Di, apa tuh? Housekeeping sama. Housekeeping di mining tempat gue dulu. Oke, sekarang penasaran kan kalau misalnya di hidup di Australia terus pakai jilbab. Kira-kira pernah dapat diskriminasi nggak dari orang? Maksudnya kok diperlakukan yang berbeda atau bagaimana gara-gara kau pakai jilbab? Jadi, waktu wawancara... Per impression-nya terasa sih. Nah, bagaimana ekspresinya? Jadi kayak, you know, House kan kalau ketemu orang, Hai, bagaimana kamu? Jadi, sebelum ku wawancara pakai jilbab, mereka tuh pertama kali datang, Lihat tuh langsung kayak, Hai, bagaimana kamu? Gitu kan, pertama. Terus, 2 minggu ketika saya lepas jilbab dan wawancara nggak pakai jilbab, Dia langsung kayak, Hai, sweetie, bagaimana kamu hari ini? Karena, you know, Kayak, first kita, From people, We visit from people, Hospitality job. Communication is matter, right? Dan bule kan kayak, Manggilnya, hai darling, hai honey, Hai sweetie, hai love. Ketika aku pakai jilbab, Terasa. Dan ada satu sih customer ku yang sangat lucu. Jadi, Customer ku suka sekali pesan kopi. Jadi, saya di salah satu restoran ini, Saya juga, Jadi kayak all-rounder, Saya bisa, Saya dipercaya untuk, Alhamdulillah dipegang tils, Pegang kopi, Turning food. Terus, Tiba-tiba, Kita lagi ngomong sambil cerita. Saya lupa, Cerita apa? Terus dia bilang, Iya, Saya suka deh sama kau. Anaknya terbuka, Asia, Gini, gini, gini. Saya gak suka deh sama orang pake jilbab, Karena pemikiran orang pake jilbab itu tertutup, Seperti kepalanya. Aku dalam hatiku kayak, Halo, Saya pake jilbab. Saya pake jilbab. Dan saya, Kok ngomong sama saya, Eh enak, Malah tiap, Waktu saya take break, Take living for, Ke Turki, Dia tanya terus ke Sebku, Kapan Shalina balik, Kapan Shalina balik. Jadi, Si, Mereka, Orang-orang ausi disini tuh masih, Pemikiran ya? Beberapa sih. Mungkin karena saya juga, Di restorku itu kan kebanyakan orang tua kali ya, Jadi mungkin mereka masih beranggapan seperti itu. Ya, Karena ya, Berdasarkan pengalamanku sendiri pun, Bukan hanya kalo kau pake jilbab ya, Bahkan Asian pun, Menurutku disini masih lumayan agak, Ada diskriminasi dan klasis. Ada agak diskriminasi gitu, Apalagi kalo dia generasi-generasi yang tua ya, Kalo yang sudah muda-muda tuh, Nggak, Sudah terlalu keliatan dia, Lihat kau di bawah, Tapi kalo, Tua tuh agak, Orang ke atas terasa. Terasa sekali sih kadang-kadang. Tapi gak semua ya. Iya, Iya sih, Nggak semua. Tapi mostly sih ya. Iya. Gitu sih. Oke, Terus, Sekarang kita bakalan menjawab, Ketanyaan teman-teman di Instagram lagi, Soal, Kapan hari ya? Sebentar. Oke guys, Setelah kita dengar kisahnya, Rara. Struggling. Struggling dengan mencari pekerjaan disini, Sekarang kita bakalan menjawab pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Yang pertama, Dari it's you, Iis, Apakah di Australia masih ada perbedaan jika muslim, Atau yang berjilbab lebih sulit untuk dapat kerja? Tadi sudah jawab ya? Kalo menurut kursi pengalaman Tara, Iya, Agak susah buat dia. Tapi sebenernya kalo kita muslim pun, Karena kalo gak pake jilbab ya sama aja sih. Sebenernya orang Australia, Mereka tuh bener-bener lebih general untuk semuanya. Tapi ketika kalo pake jilbab, Mereka langsung kayak bikin satu statement bahwa, Yang saya tangkap ya, Orang Australia tuh menganggap orang yang pake jilbab itu punya dunianya sendiri. Mereka gak bakal baur sama yang lain. Oke. Karena dia menutup diri dari awal. Padahal sebenernya, Sama aja. Sama aja. Makanya orang yang sama pun, Karena dia gak tau kalo mau pake jilbab kan. Jadinya pemikirannya, Sama pada. Sama aja orangnya, Mau pake jilbab atau gak pake jilbab. Jadi jawabannya iya. Ada diskriminasi beberapa sih. Iya. Nah kalo misalnya nanti ternyata pengalaman temen-temen yang nonton ini, Yang sudah ada disini dan pake jilbab, Ternyata pengalamannya, Oh gampang-gampang aja. Ini kita cerita berdasarkan pengalaman Shalina ya. Dan terjadi di video. Iya, terjadi di video. Jadi kalo mungkin di tempat lain ada hal yang lain, Silahkan leave comment di bawah. Kalo kita dari Tio DSSW, Kalo kita mau izin sholat apakah sulit? Ya, jawabannya sulit. Karena di Australia kan sistem kerjanya hour kan. 5 menit kau masuk telat pun dihitung sama dia. 10 menit kamu over kerja pun tetap dibayar sama dia. Dihitungnya jadi 15 menit. Jadi satu-satunya jalan adalah diakalin. Kayak sekarang bulan ramadhan kan. Saya biasanya dapat break itu jam 2 sampe jam 3 sejam. Kalo di waktu normal, Terus sekarang kalo ini jam 8 kan. Kadang diakalinya adalah minta break yang mepet asar ke dupur. Jadi sholatnya di situ. Bener-bener ada waktu sejam break. Oh. Kalo sekarang karena bulan puasa, Bosku saya kasih tau, Alhamdulillah break tetap jam 2, jam 3. Terus pas jam 5 gak mungkin diberikan. Karena udah mulai masuk untuk lunch, dinner kan. Jadi pas jam 5 buka puasa itu saya dapat ekstra 10 menit untuk buka. Alhamdulillah. Ya jadi mungkin bisa tergantung dari komunikasinya sama Bosnya. Dan emang karena dia hourly sesucessity. Tapi kalo misalnya kerja hospitality enak ya. Karena kita kerjanya di room. Oh iya gak peduli ya. Mereka gak perlu. Intinya ya pintar-pintar mengatur jadwal kan. Kalo di restoran itu agak susah. Apalagi mereka tuh bener-bener, Apalagi kalo rush hour kan. Dinner time, lunch time. Dan itu waktunya sholat ya sebenernya. Dan waktu sholat. Dan itu tuh bener-bener kayak mau diakalinnya. Minta break di pertemuan duhur ke Asar. Sholatnya disitu. Oke. Dan mereka disini enaknya kan kayak misalnya 4 jam kerja ada 15 menit break. 5 jam kerja eh di atas 5 sampai 10 ada 30 menit. Di atas 8 jam dapat 1 jam break. Dan jadi mau gak mau harus kita yang pintar-pintarnya sih. Karena mereka pun sebenernya gak pernah bilang. Saya mau break buat agama saya nih. Disini kita bener-bener dilihat sebagai people of the world gitu loh. Tanpa background apa-apa agama kamu apa ras kamu. No. We are same as human. Kayak gitu. Ya jadi kalo misalnya untuk itu bisa ngatur sama bosnya sendiri aja. Harus pinter kong kali kong. Dari Karina Raghi. Kalo mau sholat susah gak izinnya? Atau mesti jama' sholat? Terus udah dijawab ya tadi ya. Jadi kalo kamu jatohnya kalo kerjaan gabung. Gabung ya. Terus karena rumah deket kadang ya kayak udah jalan ke rumah. Kadang juga susah nyari tempat kan. Nah itu yang aku bilang. Kalo nyampe disini jangan cari rumah dulu. Tinggal aja dulu di hotel atau di rumah teman. Ketika kamu dapat kerja baru cari rumah yang deket sama. Ya logikanya gini. Kalo deket dari tempat kerjamu kadang dia lebih mahal. Tapi kamu tinggal jalan kaki. Jadi yang gak. Jadi. Atau pilihan opsi kedua. Agak jauh tapi kamu harus naik bus. Ya kalo misalnya kayak saya kerja Senin sampe Sabtu. Naik bus. Dikali. Selisihnya tuh ternyata sama aja kalo saya jalan kaki. Yang mending saya jalan kaki. Opsinya karena kalo ada break satu jam. Saya bisa pulang ke rumah. Bisa makan. Bisa sholat. Terus bisa kembali lagi. Daripada. Agak jauh. Lebih murah. Tapi naik bus. Karena ya tau sendiri. Jadi jatohnya mahal di transportnya. Dari Tio DSSW lagi. Kalo kita mau izin sholat apakah sulit? Udah ya. Lagi dijawab ya. Dari. Mana lagi? Oh ini. Dari Karina Ragilagi. Susah gak sih nyari kerjaan di Os kalo berhijab? Udah ya. Tricky sih sebenernya. Dibilang susah juga. Enggak. Karena sebenernya kalo cari kerjaan. Gampang. Karena mostly kita apply online kan. Kecuali memang drop. Masalahnya ketika interview disitu. Susahnya ya. Itu yang susahnya. Dia sih. Apalagi sistem orang di ausi ketika dia butuh. Dia bakal hire kamu. Tapi ketika kamu gak dibutuh. Sorry to say. You can use your gift. Bener bener. Udah sih itu aja. Oh tanya gajinya berapa anci. Tadi ada ngomong bahas gaji gak sih? Belum ya? Belum ya. Kalo gaji. Gaji di Australia tuh sebenernya udah diatur sama pemerintah. Sama aja sih sebenernya. Jadi. Kamu mau kerja dimanapun. Sektornya udah dijelasin sama pemerintah. Ada. Garis paling bawah. Ada garis paling atas. Selama kamu kerja pake teks. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin under. Kalo kamu under. Kamu bisa ngelaporin ke ombudsman itu. Kecuali kalo cash in hand ya. Tapi sepengalaman. Aku juga pernah kerja cash in hand kan. Jadi kerja cash in hand di restoran itu. Kamu dapet free meal. Gratis. Karena dia gajinya di bawah. Di bawah. Standar ya. Tapi kalo di restoran tempat. Sistemnya. Ada meal. Tapi dapet diskon karyawan. Ida 15%, 30%. Tapi bener-bener. Software itu gajinya. Dan itu tuh bener-bener kayak. Lo kerja. Misalnya di roster cuma 5 jam. Tiba-tiba restoran. Butuh lo 6 jam. Dan tiba-tiba lebih ribut lagi. 6 jam 15 menit. 15 menit tetep dibayar. Software itu. Dan setauku kalo misalnya. Sepengalamanku ya. Karena saya kerjanya di bagian. Housekeeping. Housekeeping itu. Paling rendah. Kalo casual ya. Kalo casual ya. Kita nomor casual. Itu di 22. Paling tinggi di 24. Hmm. Ya segitar-segitu gajinya dia. Kalo yang sekarang kerjaan apa sih? Kalo sekarang di restoran kan. Restoran juga paling rendah itu. 20-an juga. 21. Paling tinggi. 25. 25. Itu ya. Yang ini kerjaannya. Yang di kitchen atau yang HAW? Aku di waitress nya. Saya. Bagian restoran. Tapi selalu di waitress. Gak pernah masuk kitchen. Oke. 2. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 7. Oh ya, sekarang penasaran kan setelah dari daerah atas-atas kampung itu datang di Brisbane Terus dapat berapa lama, baru dapat kerjaan, terus berapa kerjaan sekarang? Sekarang, untuk sampai dapat satu kerjaan ini, saya struggling 2 mingguan lebih Seminggu coba pakai jilbab, seminggu mencoba nggak dapat Sampai sekarang, saya running 3 job Tiga gengs, tiga Dia bener-bener work hard visa ya, karena duitnya buat traveling lagi ya Enggak, soalnya juga berpikir kan, karena enaknya pakai working holiday visa ini, no limited hours Karena kalau kita jadi student visa, ada kan cuma 20 per week Dan saya pun mikir, yaudah mumpung dapat no... Bisa sebanyak mungkin Jadi tag aja Jadi emang bener-bener harus pinter, ngatur waktunya Terus, yang tiga kerjaan ini apa aja? Pertama, saya waitress di salah satu sushi, trend sushi Yang kedua, saya all rounders di restoran League Club itu Yang ketiga, saya casual job di Pinnacle 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 ini agensi yang sama kayak saya kan? Kita satu agensi Agensi hospitality Kalau memang kita up to in, kalau kalian memang into hospitality job, cobalah gabung sama Pinnacle ini Tapi enaknya kalau Pinnacle kan kerjanya berdasarkan klien kan? Jadi dia bener-bener ngikut kerjaan aku yang pertama sama yang kedua Jadi jadwalnya dimasukin Ya, jadi terserah dia mau ngatur kapan aja Kalau misalnya pas cocok ya terima, kalau nggak cocok ya nggak usah Jadi hitungannya kayak second job gitu ya Second job sih Buat tutupin jadwal day off Buat nama-nama tiket jalan-jalan saya Dan jangan salah, bayarannya bagus Soalnya paling tinggi, karena memang dia sekesual itu sih Jadi si Pinnacle ini bener-bener ter-up untuk harga Untuk semua kerjaan Karena di Pinnacle saya ngambil dua job itu kan Hospitality ambil Dan ambil juga si waitress ini F&B Terus kemarin lagi iseng nyoba Ternyata saya dapet yang paling tingginya untuk kelas hospitality Easy job, good money sih You go with it Harus coba gengs katanya yang Pinnacle itu Pinnacle itu ada di dalam nggak? Ada dong Ada Pinnacle itu agensi besar Jadi dia ada di mana-mana Jadi kalian bisa Let me check it Terus suka dukanya kerjaanmu ini Suka duka, sukanya karena memang saya orang yang suka ngomong sama orang ya Ketemu orang dan bener-bener improve bahasa Inggris Kadang temenku ngomong kayak Kadang temenku ngomong kayak Serius? Kamu berbicara kayak Oh si Halo Bukan kebanyakan Semua kerjaanmu Saya harus berbicara dengan pelanggan Jadi ini harus sangat mudah untuk saya Untuk mendapatkannya Karena setiap hari saya berbicara dengan mereka Dukanya adalah Lo adalah Front people Ketika orang kitchen berbuat Ini sih yang bener-bener lagi terjadi Orang kitchen Tau kan Orang kitchen tuh kak Nggak bisa ngomong sama orang Dan Dia udah asal kerja Dan kadang tuh Mereka tuh Kalo customer ngerut banget Sampai Sampai Biasa Aku gak pasti apa yang terjadi Jadi orang kitchen sama customer ku kayak Duntuk-duntuk Kayak Tiba-tiba Terus tiba-tiba aku nanya dong Karena Kalo kerja di terus kan Pasti udah nanya tuh Hi! How's everything today? And my customer said like Wow! Apa yang terjadi? Terus mereka komplain kan Karena aku gak tau apa yang terjadi Aku cuma bilang I'm so sorry I didn't mean it I'm so sorry Dan dia bilang It's okay love It's not your problem But the problem is People Say to them Don't If you don't Dukanya adalah Semua Complain Semua Kemarahan customer Lari ke kita Jadi untungnya Jadinya dia jadi sabar Ya sih Istri idaman ya Kalo jadi sabar Oh no Yang kagetnya adalah Kadang Ketika Namanya juga manusia ya Mood kita up and down Ya bener Mood periodnya Udah capek Mood period lagi dapet Terus ada customer root Bukan gara-gara Your own mistake Mistake-nya bener-bener mistake Dari kitchen Itu tuh yang kayak Dan kita kan Orang front people tuh Mau gak mau Senyum tuh wajib kan Harus Jadi kayak Itu tuh bener-bener Kadang kalo udah gak bisa tahan Lari ke belakang Nangis Kayak Daripada lari ke People Jadi kayak Dan kadang tuh kayak Cuma kayak Scream gitu loh Cuma mengeluarkan Kayak Oh my god Sama itu sih Yang kayak Kadang kayak Misalnya Overtime Karena kita orang front people Restoran harusnya udah tutup Jadi kita harus stay Lebih lama Enak sih sebenernya dibayar Tapi kadang kalo udah ada janjian Atau Ada job selanjutnya Itu sih yang kayak Selanjutnya Dan kita Yang sepengalaman ku ya Orang Kita tuh kayak Ngeliat jam aja tuh Kalo lu orang front people Menurutnya Root Kayak Jadi bener-bener tuh kayak Liat jam tuh harus pintar-pintar Kayak Sedangkan kalo kita buru-buru Itu tuh kayak Kayak gitu sih Oke Itu sih suka dukanya Oke Terus setelah WHP Ada planning yang lain gak setelah WHP nanti Planning kayaknya mau lanjut student sih Lanjut student ya Yang sudah ada planning ya Sudah lah Sudah lah Sudah lah Oke Ada lagi yang mau di sharing sama temen-temen Apa lagi ya sih Itu sih kalo misalnya Kalo saranku Kalo mau WHP tuh sebenernya fokus sih The more focus you are The better job you get it Ya There you go Jadi Kalo misalnya emang mau serius di farm Carilah farm terbaik Karena farm disini pun sebenernya banyak kan Banyak Ada yang per bucket Ada yang per kilo Ada yang per hour Per hour Kalo saya tuh tipe kal Orang yang sebelum masuk kerja Saya belum bener searching Kayak Saya searching Misalnya saya mau cari hospitality job Bagian waitress Saya nyari Gaji Dasarnya berapa Ngapain aja Jadi kayak Ketika kerja pun enak Dan alhamdulillah Alhamdulillah Dapetnya yang Bagus ya Yang bagus Alhamdulillah dapetinnya Kayak Wow Wow Dan serius Kalo misalnya kalian mau coba hospitality job Either kitchen And hospitality job You You should try See pinnacle Juga Bener 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 Jadi sekarang lagi kerja di Salah satu institusi Pendidikan Karena ini daerah yang selalu dilewatin orang Jadi tuh Kerjanya tuh super Easy aja gitu loh Kayak Bener-bener cuma kerja 4 jam Peret paling tinggi Dan itu bener-bener kayak Semprot debu selesai So muda itu Sampai Segitu happynya dia Dapet kerjaan ini Dan ini bener-bener kayak sekarang Udah selesai nih Masih ada 30 menit dong Akhirnya saya ngumpet Di cleaning room Main handphone Gatau lagi mau ngapain Terus mau keluar Ada lagi Jadi waktu itu lagi dapet section satu kelas Lagi mulai kelasnya Alhamdulillah semua bersih Jadi gak usah mengelapkan ya Dan bahkan semua Budok dan bule Kan intinya Mereka Bule itu sebenarnya Intinya tidy up Dan surface area tuh clean Gitu doang Dan itu kayak Oh my god Lu buat semuanya Oke, baik-baik saja Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Dan mereka tuh Disini tuh gak pernah ngeliat Lo cleaner Lo apa Lo sama Ini bener Lo literally sama Dan kadang tuh Dosennya tuh kayak Hai love Come on join me Bener-bener kayak Duduk ngikut kelas Kaya Terus kayak Sekolah gratis Ikon Terus kayak Tidak 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 Gila ya Orang di Bule tuh Bukan bule sih Orang di sini tuh Serata Serata itu Itu sih yang bener banget Yang point yang kamu bilang Mereka gak perlu Mau pemungut sampah Tukang sampah Tukang sampah Mau mau cleaner Mau apa Tidak Oh iya pernah tuh Satu kali Saya kerja waktu jadi Hospitality Salah satu temen saya Dia kayak Dia transgender Orang transgender kan Mentalnya Karena hormon Dia jadi sering marah Terus Sometimes Saya gak tau Kita suruh dia kerja Di Jadi disuruh satu di ruangan kan 410 sama 402 Nah 402 ini ruangan bersih Otomatis kalo kamu kerja jadi Housekeeping Kamu udah tau kan Kamar yang dipake Atau engga Dan dia gak tau dong Dia langsung kerja Ngelakuin semua Terus dia bilang Terus dia tiba-tiba keluar Karena waktu itu Dia emang Celesai cepat kan Terus dia ngomong Oh my god It's really easy to do Iya orang clean Iya orang clean kan Pas aku masuk Aku cek Why you in there? It's clean room I even I even I even Didn't come inside yet And I already know It's not uses Terus dia emosi Marah yelling Yelling tuh sebenernya Ke diri dia Tapi karena aku ada disitu Dan out of nowhere Manager ku keluar kan Dan itu kan orang transgender Ngamuk Aku juga Men takut Kayak Ya mau gimana pun Dia tetep laki Kalau marah Kayak takut Dan itu tuh Manager ku Langsung Follow up sampe seminggu Nanya kesehatan mentalku Karena dia takut Aku ngelapor ke Ombudsman Atau Insight Incansi Tertai Dan temen ku langsung Kena Di hall Di hall Itu sih Si liat kayak Lo WHV Lo orang Asia Ketika Sometimes work Bad happen things Dia tetep se fair Itu Dan itu bener-bener Sebenernya I feel fine Tapi Bukan salah saya Tapi karena emang Kebetulan saya yang ada disitu Dan waktu itu kan Posisinya saya orang Asia Kecil Ya untuk ukuran bule Kan hitungannya pendek Kecil kan Itu tuh sampe Suami Mereka suami istri kan Manager ku Istrinya nanya Are you fine Terus Satu minggu Bener-bener ditanya Dan itu kayak Karena kan tinggal Jadi aku tinggal di Kompleks per hotel Per apartemen gitu kan Untuk long-long visitor ku Pada tahu Dan mereka tuh nanya Are you okay Are you okay Sumpah Itu yang kayak Oh my god Orang disini tuh Sebaik itu Itu sih yang Wow Pengalaman menarik ya Gak mungkin Didapet kalau di Indonesia Gak mungkin Di Indonesia Lo mau dimana Tersebodo banget Ini tuh bener-bener yang kayak Tersentuh banget sih Yang kayak Ternyata mereka Se fair ini Sama kita Kayak gitu Oke Itu dia kisah menarik Dari Rara Semuanya masih banyak Kisah-kisah selanjutnya Kita tunggu nanti Di video selanjutnya Kalau dia udah Entah ada kisah apa lagi Nanti selanjutnya Mungkin ketika Sudah berganti student Saya yang bertanya Oke Sekian dulu dari kita guys Kalau misalnya Ada pertanyaan Atau Ada Hal yang lain Silahkan leave Comment di bawah aja Kalau gue bisa jawab Kalau nggak nanti mungkin Shalina Atau bisa DM dia Di Instagramnya disini Dan ya Itu aja kali ya Sekian dari kita Good luck Dan ingat Jangan bertanya yang Bisa di Google Oh jangan Kalau DM dia Jangan bertanya-pertanyaan yang Bisa di Googling Kalau nggak Dia bakal makan luka Nggak lah Oke Bye Bye Have a good day Bye How you doing Terima kasih telah menonton!